Intro Si unyil yuk kita kemon Menyegarkan Itulah yang kita rasakan ketika ngeliat yang hijau-hijau Nah tugas kita sebagai anak jamanan nih Besti Adalah mempertahankan bumi kita Biar tetap hijau dan enak dipandang mata Gaya hidup begini nih yang harus jadi tren Bahkan kita bisa mendukungnya dengan hal-hal simpel No ribet-ribet Simak nih tips dari Mama Besti Check it out Kita sebagai orang tua juga udah harus ngenalin ya Anak-anak terhadap peduli lingkungan Jadi bisa dimulai dari hal yang kecil aja Mulai dari rumah Gunakan produk ramah lingkungan yang bisa dipakai berkali-kali Matikan lampu saat tidak digunakan Berkebun gak usah jauh-jauh bisa dari halaman rumah aja Nah sama banget nih kayak glemping satu ini Yang mendukung gebrakan ramah lingkungan Penasaran Glemping bukan sembarang glemping Bukan cuma menawarkan fasilitas enak, nyaman, pemandangan yang cakep aja Tapi glemping ini menerapkan konsep ramah lingkungan Pasti teman-teman gak nyangka deh bagian mana yang dibilang ramah lingkungan Terpampang nyata tapi tidak disangka Bagian ini nih Papan-papan untuk membangun glemping ini Terbuat dari plastik-plastik daur ulang Lebih kelihatan bernilai dan estetik kan Produk pengganti kayu untuk bangunan ini Sebutannya HPC Hux Plastic Composite Produk HPC ini sudah diaplikasikan sebagai ubin dan dinding glemping daerah Bogor ini Pemasangannya tidak membutuhkan semen dan gampang dibongkar pasang loh Dari segi kekuatannya Deking 150 BS bisa menahan beban sampai 240 kg per batang Wah, healing curry ini sekaligus berkontribusi untuk memviralkan produk ramah lingkungan ya Apalagi kalau kita ajak anak Bisa meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan Glemping ini baru ada 4 unit saja Dan ke depannya akan ditambahkan beberapa unit lagi Dengan tipe berbeda Salah satu pabrik yang memproduksi papan daur ulang Lokasinya ada di Tanggerang nih teman-teman Dari sekian banyak jenis plastik yang digunakan adalah jenis HDPE Tapi untuk membuat papan bahannya bukan cuma plastik Plastik HDPE hanya digunakan sekitar 30% Lalu ada campuran sekampadi 60% Dan zat adiktif untuk membuat bahan lebih melekat sebanyak 10% Selama ini yang kita tahu kan sekampadi banyak dimanfaatkan sebagai penggembur tanah untuk mengikat unsur hara tanaman Tapi yang ini anti-mainstream Mengolah sekampadi jadi barang yang bernilai cukup tinggi Tujuannya memang untuk mengurangi sampah plastik dan masalah agrikultural seperti pembakaran gabah Teknologi membuat papan bangunan dari campuran plastik dan sekampadi Di adaptasi dari teknologi yang sudah ada di Jerman Negara dengan tingkat daur ulang tertinggi di dunia Menghabiskan waktu di glamping tentu ada plus minusnya Keuntungannya menginap di glamping terkenal anti ribet Kita bisa menikmati alam bebas tanpa perlu bawa banyak barang Bermalam di alam seperti ini yang dikhawatirkan adalah soal cuaca Tapi gak perlu khawatir besti Karena kita gak akan diserang cuaca dingin yang menyentuh kulit Soalnya di dalam glamping sudah ada tempat tidur dan selimut yang menghangatkan Dengan tipe mezzanine Terus tersedia water heaternya juga Yang jadi rintangan adalah jalan menuju ke glamping ini Soalnya kita harus melewati jalanan menanjak, berbatu, dan berlumpur jika hujan Jadi gak semua kendaraan bisa melewati jalanan ini Tapi gak perlu khawatir Karena pihak glamping menyediakan antarjemput dengan mobil 4x4 Untuk mengantarkan kita sampai di lokasi Jarak tempus saat kita dijemput sampai ke glamping butuh waktu 30 menit Jarak yang cukup jauh tentu saja bikin kita susah cari tempat makan Atau minimarket Makanya kita dianjurkan membawa tambahan cemilan sendiri Tapi buat makanan berat sudah diberikan dari pihak glamping Sehari 3 kali kok dengan menu khas Nusantara Gak perlu khawatir kelaparan kan Nah keuntungan lainnya selama di glamping ini Kita ditawarkan aktivitas lain Seperti trekking dan edukasi madu hutan nih Namun setiap kegiatan tambahan ada biayanya lagi ya Trekking santai selama 30 menit Kita bisa melihat cara madu lebah hutan diberdayakan Selain itu bisa coba langsung serang madu asli yang baru saja dipanen Madu murni dari serang lebah ini berbeda dari yang dijual di pasaran Madu murni bersifat mentah karena tidak disaring Dipasterisasi dan gak ditambahkan zat kimia Makan serang madu ini gak boleh kebanyakan ya Orang yang alergi dengan madu gak dianjurkan mengkonsumsi serang madu Sip lah besti Demi mendukung gerakan drama lingkungan Kondisi fisik juga harus di nomor satukan Nih kayak Mama Disti dan Raika Ketempat wisata bukan cuma senang-senang aja Tapi sambil olahraga main kanu Olahraga air ini termasuk olahraga kardio intensitas rendah Kalau dirutinkan sangat baik untuk kesehatan jantung loh Baik untuk jantung, baik juga untuk kekuatan otot Mendayung bisa memperkuat otot punggung, tangan, bahu, dan dada Dulu olahraga kanu gak dipertandingkan loh Kebanyakan kanu digunakan sebagai sarana rekreasi dan hobi saja Main di sungai, danau, maupun laut Bahkan awalnya digunakan sebagai sarana berburu Memancing dan mendukung peperangan Tapi sekarang sudah jadi ajang perlombaan Dan sarana hiburan di tempat wisata seperti ini Karena ini olahraga air Bunda-bunda yang mau ajak anaknya Pastikan bisa berenang ya Demi keselamatan sang buah hati Ibu kali ini kalah sama Raika Gak apa-apa deh, ibu kalah Eh, tapi bentar deh Kita udah nyampe nih Unyeng mana ya? Aduh, dari tadi gak nyampe-nyampe nih Wah, ah Ah, akhirnya Unyel disini Mama Desti Raika Aduh, capek juga ya Hmm, Unyel memang gak jago sih olahraga air Unyel tuh jagonya main sepak bola Unyel, Unyel Ngomongin sokala siapa bola nih Kamu udah pernah belum dateng ke stadium terbaru Udah terbesar Tercanggih Termegah Udah belum Hmm, oh itu Jakarta Internasional Stadium ya Ya udah dong Eh, stadion hemat energi pertama Di Indonesia tuh Lagi-lagi Indonesia bikin bangga Punya stadion yang termasuk 10 besar termegah di dunia Baru banget diresmikan pada 24 Juli 2022 Dalam rangka persemiannya digelar pertandingan persahabatan antara Persija dan klub Thailand Chonbury FC Terut dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan dimeriahkan beberapa musisi ternama Meskipun dirancang sesuai standar FIFA Stadion ini juga bisa difungsikan untuk beberapa acara seperti konser musik Mewah dan megah Karena setiap sisinya diselimuti warna-warni lampu yang memiliki kecanggihan Dapat mengikuti ritme suara musik Gak cuma cahaya, sistem audionya juga luar biasa besti JIS merupakan stadion sepak bola terbesar di Asia Gak kalah sama punya Eropa Kapasitas penontonnya capai 82 ribu orang Kemegahannya bukan satu-satunya yang spesial Lebih spesial lagi Karena stadion ini berpredikat bangunan hijau platinum Dari Lembaga Sertifikasi Green Building Konsil Indonesia atau GBCI Yap, menerapkan teknologi energi terbarukan Yang bisa jadi inspirasi pembangunan infrastruktur di Indonesia Punya instalasi untuk konservasi air? Cek! Atapnya menggunakan 1080 unit panel surya? Cek! Panel surya ini bisa menghemat sekitar 5% kebutuhan listrik stadion Sekelilingnya dilapisi fasad berlubang Sehingga sirkulasi udaranya baik dan cukup cahaya matahari Jadi siang-siang gak perlu nyalain lampu? Cek! Hehehe Bangunannya udah nerapin ramah lingkungan Nah pihak GIS terus mengajak pengunjung Untuk mengedepankan budaya green attitude Para penonton diwajibkan bawa botol minum isi ulang Biar gak nyampah pakai botol plastik Perawatan rumputnya berstandar teknologi Eropa Yaitu Lighting Grass Growth Teknologi ini mulai populer di Eropa tahun 2003 sampai 2004 Stadion dengan luas 22 hektare ini Lapangannya menggunakan rumput dengan teknologi Hybrid Ruff Ada dua jenis rumput yang digunakan Rumput sintetis dari Italia 5% Dan rumput alami dari Boyolari Jawa Tengah 95% Proses conditioning minimal 4 bulan Supaya kedua jenis rumput ini menyatu setelah dipasangkan Setiap harinya ada rumputan ini di sinari-sinari UV Satu lagi nih teknologi yang jadi buah bibir banyak orang Bagian atapnya menggunakan teknologi Retractable Roof Yang banyak digunakan di stadion Eropa Mudah dibuka tutup sesuai kebutuhan Atapnya terdiri dari rangka baja yang disambung pakai sistem Space Frame Struktur sambungannya terdapat rongga-rongga yang disambung ke atap utama stadion Begitu masuk pintu utama kita langsung mengarah tempat duduk spesial Ada VIV box dan ruang VIV untuk tamu-tamu penting Spot penting ini dilengkapi dengan kaca anti peluru loh Sekarang masuk ke dalam ruang ganti pemain yuk Ada lebih dari 20 tempat duduk yang bisa digunakan pemain untuk beristirahat Atau berganti pakaian Fasilitas mewah yang bisa dipakai pemain di samping ruang ganti utama adalah jacuzzi Wah sangat memanjakan pemain banget ya Hahaha Yuk kita kemon Melon tuh buah kesukaan Raika Ya tapi ini kurang manis bu Oh Raika suka yang manis banget ya Duh salah nih Harusnya ya ibu beli di tempat yang budidaya yang keren itu tuh Jadi Raika ada tempat budidaya melon yang canggih banget Bahkan tingkat kemanisannya tuh bisa diatur Keren banget kan Coba kita lihat yuk Sebagai buah yang menyegarkan karena kandungan airnya cukup tinggi Melon jadi buah favorit unyul nih Besti Melon yang beredar di pasaran ada yang hijau dan oranye Melon oranye memiliki tekstur kering dan garing Sedangkan melon hijau lebih lembek dan berair Melon oranye ini berjenis King Hami dan Hamigua Melon bukan sembarang melon Dibudidayakan secara hidroponik di dalam greenhouse Makanya unyul sebut melon premium Hahaha Kecanggihan budidaya melon di dalam greenhouse ini Suhu dan kelembapannya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Melon bisa ditanam sepanjang tahun Gak bergantung pada musim dan cuaca Spray kabut ini akan menyala Kalau greenhouse mencapai suhu tertentu Gunanya untuk menurunkan suhu Melon dapat berbuat dengan baik Karena disini dilengkapi dengan sistem pengairan Dan pemupukan otomatis Hebatnya lagi Kita gak perlu cek satu persatu di dalam greenhouse Kita bisa memantaunya dari layar komputer Karena semuanya sudah by sistem yang terkomputerisasi Butuh data lengkap Kapan melon ditanam Sudah usia berapa Kondisi kebutuhan nutrisi setiap tanamannya Sudah terekam secara digital Wow Nah kenalin nih Yang berhasil membudidayakan melon dengan metode kekinian Namanya Karangga Meskipun masih muda Tapi kegigihannya untuk menjadi petani melon Patut diacungi jempol nih Awal mula Saya pertama kali bertani itu bukan bertani melon Saya pertama kali bertani itu bertani cabe Terus saya waktu itu coba bawang merah Lalu abis itu Ya karena kita mencoba di tradisional dan kurang berhasil Kita berpikir bahwa ternyata Variable di dunia pertanian terlalu banyak Sehingga aplikasi teknologi dalam pertanian itu sangat penting Nah terus kita berpikir kita hitung-hitung Karena lokasinya itu di tetan rendah Kita aplikasi teknologi dan kita nanam melon Ilmu budidayanya Karangga dapat otodidak Hasil riset dan diskusi bersama rekan-rekannya Dari setiap kegagalan dia pelajari dan cari solusinya Metode penyeraman manual dinilai kurang praktis Makanya Karangga mulai berinovasi Menciptakan sistem pengairan yang praktis Air di dalam tangki-tangki besar inilah yang diairkan melalui sistem ke setiap tanaman Mesin kontrol ini akan membaca data yang di input Lalu mesin ini akan mengatur jumlah air dan nutrisi sesuai kebutuhan tanaman Secara otomatis tingkat kemanisan dan ukuran buahnya bisa diatur lebih mudah Kalau mau melon yang lebih manis, tambahkan unsur kalium sebagai nutrisinya Sedangkan kalsium bikin kulit buah jadi lebih elastis Jadi ini sistem terbarunya kita Ini gunakan sistem namanya Dutch Bucket System Jadi sistemnya menggunakan media full air ya Nah didistribusikan melalui dripper Jadi airnya masuk dari sini nih Nah airnya keluar dari sini FYI ini adalah greenhouse terbarunya Yang berlokasi di Semarang Karangga memperbarui media tanamnya loh Penggunaan sistem ini semuanya bisa dihitung Mulai dari nutrisi yang ada di akar, pH, kadar oksigen, sampai air yang digunakan berulang Inilah pendataan harian yang dilakukan dua kali sehari Hasil dry nase, disterilisasi dan pastikan tidak mengandung penyakit Penggunaan pupuk dan airnya 30% lebih sedikit daripada sistem soiless Wah sudah canggih, berdampak baik pula bagi lingkungan Anti boros air, mantap Meski terlihat sudah digital Tapi tetap aja gak menghilangkan campur tangan manusia dalam perawatannya Seperti kegiatan yang wajib dilakukan jam 7 pagi sampai jam 10 yaitu penyerbukan bunga Mudah-mudahan inovasi dari karangga ini bisa jadi inspirasi ya buat para petani muda Untuk terus mengwujudkan pertanian 4.0 Manis dan berdaging renyah Sayang banget nih kalo cuma dijadiin buah potong aja Makanya unyil mau tantang chef bikin olahan melon yang lezat anti mainstream Yap, pie melon Dan minuman segar mojito melon Uleni sampai kalis Terus bentuk adonan pada cetakan Terus panggang deh di suhu 120 derajat celcius selama 20 menit Tadaaa, pie melonnya sudah jadi Hmm gak lengkap nih rasanya Ngemil tanpa ditemani yang segar-segar Makanya kita buat mojito melon yuk Simpelnya mojito itu terbuat dari jeruk nipis, daun min, dan air soda Tapi banyak juga yang menambahkan buah-buah segar seperti melon ini FYI secangkir potongan melon oranya mengandung 144 kalori Dan memenuhi 6 porsi serat harian Satu irisan melon sedang mengandung 4% dari nilai harian kalium kita besti Jadi cakep Yuk kita kemon Buat yang punya mimpi jadi superhero Saatnya kita jadi superhero untuk bumi nih Kalau bukan generasi jaman now Siapa lagi yang bisa jaga bumi tetap tersenyum Yuk mulai jadi superhero bumi Dari hal sederhana yang bisa kita lakuin di lingkungan sekitar Hero Unyul pamit Sampai ketemu hari Jumat depan di jam yang sama ya Bye bye 6 5 9 9 8 11 12 13 15 15 15 15